Haji Mirza Ananta Esos, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur DAPI 9, gelar Rises II tahun 2021 di Desa Pati, Ulung, Ponorogo. Masyarakat di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Soho, Kecamatan Puda, dan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo menjadi tujuan agenda Rises II anggota DPRD Provinsi Jawa Timur DAPI 9 Haji Mirza Ananta Esos. Rises kali ini diikuti oleh beberapa kepala desa, tokoh masyarakat, dan juga anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Adapun kegiatan Rises bertempat di Joglo Rumah Makan Bebek Goreng, Desa Pati, Kecamatan Pulung, Ponorogo, selasa 4 Mei 2021. Sementara itu Sugeng Rianto, Kepala Desa Kesugian, pada saat ini menyambut kedatangan wakil rakyat dari anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Haji Mirza Ananta Esos. Menyampaikan terima kasih atas segala kehadirannya dan selamat datang di Desa Pati, Kecamatan Pulung. Haji Mirza Ananta Esos, yang saat ini duduk di Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, diketahui berasal dari fraksi Nasdem. Dalam sesi tanya-jawab berbagai aspirasi terkait persoalan lingkungan, disampaikan oleh para kepala desa. Yang banyak dikeluhkan para pemangku desa itu, diantaranya masalah infrastruktur jalan di masing-masing desa di tiga kecamatan yang ada di wilayah Ponorogo. Atas persoalan tersebut, Haji Mirza Ananta menyatakan aspirasi masyarakat menjadi caratan dan agenda untuk diselesaikan. Untuk jalan desa, dirinya minta kepada para pemangku wilayah desa, membuat proposal dan nantinya siap di mediator untuk segera ditindaklanjuti. Kalau jalan provinsi, bukan kewenangan saya, kata Mirza. Selain itu, menurut Mirza Ananta, seluruh aspirasi yang disampaikan akan dapat status prioritas atas aspirasi tersebut. Semua aspirasi akan kita catat, dimediasi, dan ditindaklanjuti. Namun perlu diketahui, tidak semua aspirasi akan kita bawa ke persidangan. Kita akan menelahah dulu, baru nanti kita akan prioritaskan aspirasi mana yang akan kita bawa ke persidangan, terangnya. Lebih lanjut, Mirza Ananta menyatakan bahwa dirinya sangat mencintai Ponorogo. Meskipun saya ketua DPD Partai Nasdem Trenggalek, namun akan banyak program yang berasal dari usulan masyarakat Ponorogo, akan tetap saya perjuangkan, karena masyarakat di Ponorogo telah banyak membantu saya dalam pemilihan legislatif tahun 2019, tambahnya. Dengan adanya kegiatan reses tersebut, kata Mirza Ananta, ini untuk menjadi wahana komunikasi dengan masyarakat secara langsung, Mirza juga berharap komunikasi bisa terus terjalin dengan baik, agar kebutuhan konstituen bisa kita serap dengan baik, bungkasnya. Dalam kegiatan reses tersebut, Mirza Ananta mengaku untuk penyerapan aspirasi untuk diimplementasikan kembali kepada masyarakat daerah, yaitu Kabupaten Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Magetan, dan Kabupaten Ngawi. Kegiatan reses 2 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil 9, Haji Mirza Ananta Esos, terlihat tetap mentaati protokol kesehatan. Kegiatan yang digelar dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, berjalan dengan lancar. Usul-usul yang disampaikan ya dengan misalnya contoh, dalam desa, atau musuh ada juga seperti seragam untuk pengajian, ada juga terok, pokoknya yang mantap saat teras itu kemampuan sebenan dan memang bergerak dari saya. Ya seperti itu memang meskipunnya yang besar, tapi paling tidak saya ingin usulan mereka bisa terrealisasi. Jalan sebenarnya, jalan yang dalam desa itu banyak sekali yang untuk rakyat, ya bukan hanya dari saya, bukan dari pemerintahan badan, tapi kalau karena dari saya, saya akan menjuangkan daripada mereka, saya minta membuat protokol kesehatan, tapi buat saya, protokol kesehatan bukan hanya protokol kesehatan. Kalau saya minta membuat protokol kesehatan, misalnya Allah, ya 90 persen bisa terrealisasi. Kalau belum realisasi, saya belum ada lampu kuning menuju hijau, itu saya enggak minta untuk membuat protokol kesehatan. Harapannya ya, saya bisa, apa namanya, sebagai amut adegan, bisa merealisasikan yang menjadi usulan-usulan mereka. Dan itu bisa menjadi manfaat untuk mereka juga. Feedbacknya kan ke saya, feedbacknya kembali ke saya, Dan yang paling penting adalah buat saya, masyarakat itu bisa huyuh dan mendapatkan realisasi. Anang Sasro, JKTV melaporkan.